Thailand jadi tim pertama dari Asia Tenggara yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sementara Vietnam dan Malaysia sudah dipastikan tersingkir dan sekarang tinggal menunggu Indonesia. Indonesia kalau mau aman memang hasilnya imbang lawan Jepang. Tetapi kalau pun kalah dengan 3 poin Indonesia masih bisa lolos nanti tergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Karena sekarang ini di kelas men peringkat ketiga ini posisi Indonesia ini sebenarnya cukup bagus saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita bacotin. Kita ulas. Kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Negara-negara jiran. Negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Timor, Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Kunuhan, negara api, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tanpa muatan politik, kebencian, maupun provokasi saudara-saudara. Berdasarkan fakta dan bukan klaim. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara. Untuk edisi kali ini kita akan bicara. Kita akan mengulas, membahas, membacotin peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat ketiga terbaik. Sebagai satu dari empat peringkat terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Sebenarnya bisa juga menjadi runner-up, tetapi mungkin agak berat. Nah, paling masuk akal adalah menjadi peringkat tiga terbaik. Dan ini nanti akan dilihat juga hasil-hasil dari lima grup lainnya. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, jadi begini. Pada hari Minggu Malam. Minggu Malam dan Senin Dinihari waktu Indonesia Barat, Thailand itu bermain imbang dengan Oman. Eh, 0-0. 0-0, saudara-saudara. Berarti, Thailand ini mengumpulkan empat poin. Sementara di lain pihak, Arab Saudi itu mengalahkan Tajikistan. Nah, Arab Saudi sudah pasti lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara Thailand itu menjadi negara ASEAN pertama yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Piala Asia 2023 tahun ini di Qatar. Dengan empat poin, itu Thailand itu, kalau pun dia tidak beruntung, saudara-saudara. Kalau pun dia tidak beruntung, dia akan menempati peringkat ketiga. Salah satu dari peringkat ketiga terbaik. Kalau dia tidak beruntung, ya kalau di pertandingan terakhir, dia kalah telah. Sementara, siapa lagi? Sementara Oman, dia membantai Tajikistan. Nah, setidaknya dia akan lolos. Nah, berarti ini, berarti sudah-sudah Asia Tenggara itu, ASEAN itu sudah diwakili satu negara. Dan satu negara lagi, kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar kita berharap saja. Kita dukung sama-sama. Kemungkinan besar adalah Indonesia. Kemungkinan besar adalah Indonesia. Karena nanti hari Rabu akan menghadapi Jepang. Pertandingan yang sangat berat, sebenarnya Indonesia dan Jepang itu, kalau main imbang pun bisa lolos. Sama-sama lolos. Tetapi kan kita tidak tahu sepak bola dan Jepang. Tidak mungkinlah dia akan bermain mata. Dia pasti akan berusaha untuk menang. Nah, itu perujian terakhir Indonesia nanti waktu melawan Jepang. Sementara Malaysia, Malaysia dan Vietnam itu sudah dipastikan gagal setelah menderita dua kekalahan dari dua pertandingan yang sudah dijalani. Jadi, pertanyaan menariknya adalah, siapa yang akan mendampingi Thailand ini, saudara-saudara? Apakah Indonesia akan benar-benar mendampingi Thailand? Atau justru Indonesia nanti anti-klimaks? Anti-klimaks. Maksudnya ya, Indonesia kalah dari Jepang. Kalah ya, skor mencolok. Sementara di grup lain, ada tim yang bisa mendapatkan empat poin. Karena ini masih memungkinkan, saudara-saudara. Masih memungkinkan. Semua tim masih memungkinkan mendapatkan empat poin. Empat poin. Empat poin lah sebagai lolos paling utama. Bisa juga tiga poin ya. Kalau tiga poin ya, nanti hitung-hitungannya adalah selisih gol. Di klasmen sementara untuk peringkat ketiga terbaik, saudara-saudara, Bahrain dan Indonesia itu ada di posisi satu-dua. Bahrain itu dari grup E. Grup E itu berarti grupnya Malaysia. Grupnya Malaysia, grupnya Korea Selatan, dan grupnya Jordania. Di pertandingan terakhir itu, Bahrain akan bertemu dengan Jordania. Sementara, sama-sama tiga poin ini ya, dengan Indonesia. Dan tiga poin dan jumlah golnya juga sama. Bahrain itu memasukkan dua gol, menderita tiga gol. Amerika kalah satu-tiga dari Korea Selatan dan menang satu-nol melawan Malaysia. Artinya selisih golnya minus satu. Sementara Indonesia itu juga sama. Tiga poin dengan dua gol memasukkan dan tiga gol kemasukan. Kalah empat, apa? Kalah dari Irak. Kalah dari Irak. Tiga-satu dari Irak. Dan menang satu-nol dari Vietnam, saudara-saudara. Berarti dua dan tiga kan. Dua memasukkan, tiga kemasukan. Tapi kan Indonesia berada di posisi kedua karena fair play. Nah, jumlah apa ya? Poin fair play-nya itu lebih bagus Bahrain. Bahrain itu minus tiga, sementara Indonesia minus empat. Itu karena kartu kuning yang sudah didapatkan Indonesia dari pertandingan sebelumnya. Nah, kalau saudara ingatkan di pertandingan pertama itu ada kartu kuning untuk siapa namanya? Elkan Bagot. Itu kita dapat kartu kuning. Kemudian di pertandingan melawan Vietnam juga ada kartu kuning lagi, saudara-saudara. Kalau nggak ada beberapa kartu kuning. Salah satunya si Yaakob Sayuri, saudara-saudara. Itu juga mendapat kartu kuning. Jadi, secara fair play, secara hitung-hitungan fair play itu Indonesia tidak lebih bagus dari Bahrain. Nah, dan semoga, harapannya nanti semoga di pertandingan melawan Jepang itu tidak ada lagi kartu kuning yang keluar. Atau kartu merah. Nah, sebab kalau sudah kartu merah itu ya sudah bahaya, saudara-saudara. Poin fair play-nya itu sudah berkurang sangat signifikan. Tetapi kalau dia masih dapat kartu kuning, ya lumayan lah. Indonesia dan Bahrain, selain Bahrain dan Indonesia juga sudah peluang untuk menempati peringkat ketiga terbaik. Ini berdasarkan kelas men saat ini ya. Nanti kita nggak tahu kelas men akhir bisa saja berubah. Karena sepak bola bukan matematika. Bisa sewaktu-waktu terjadi hasil-hasil yang di luar dukaan. Kalau kita berkaca dari kelas men sementara saat ini di peringkat ketiga itu, Oman itu ada di bawah Indonesia. Kemudian ada Syria, ada Tajikistan, dan ada Palestina. Itu semuanya punya satu poin. Punya satu poin, saudara-saudara. Punya satu poin, tetapi mereka masih akan menghadapi pertandingan terakhir nanti yang bisa saja mereka menang. Kalau mereka menang, berarti kan poinnya empat. Nah, kalau semuanya menang, poinnya empat. Dan Indonesia kalah, poinnya tiga. Indonesia bisa gagal. Misalnya, Oman itu di pertandingan terakhir akan melawan Kyrgyzstan. Nah, kalau dia diyakini dia akan bisa menang lah melawan Kyrgyzstan. Kemudian Jordan, eh kok Jordan Bahrain itu akan melawan Jordan. Seperti yang saya bilang tadi, itu bisa saja imbang skornya. Berarti kalau imbang, ya Bahrain dapat empat poin juga kan. Jordania dapat lima poin. Nah, itu kelas mennya seperti itu. Kemudian, Indonesia jelas lawan Jepang. Kemudian, Palestina. Palestina itu terakhir melawan Hongkong. Dan Hongkong ini sudah dipastikan tersingkir, saudara-saudara. Sudah dipastikan. Dan kemungkinan Palestina juga bisa menang. Kalau Palestina menang, poinnya empat. Nah, Indonesia tersingkir. Sudah pasti kalau Indonesia kalah, tersingkir. Kemudian, Tajikistan itu di pertandingan terakhir akan hidup mati melawan Lebanon. Nah, hidup mati melawan Lebanon, ini bisa saja berakhir dengan hasil imbang. Karena Lebanon itu juga masih punya peluang untuk lolos. Kalau Lebanon menang, atau Tajikistan menang, poinnya empat. Nah, berarti kan Indonesia bisa saja gagal. Bisa saja gagal kalau tim-tim lain itu menang. Nah, Indonesia bisa gagal kalau tim-tim lain menang. Apalagi Indonesia di kalahkan oleh Jepang di pertandingan terakhir. Jadi, saudara-saudara. Jadi, yang menurut saya ya. Menurut saya yang paling aman itu ya. Bermain imbang dengan Jepang. Bermain imbang dengan Jepang. Ya, begini. Dilobi saja lah. Dilobi. Jepang itu dilobi. Dilobi supaya yaudah kita main imbang saja. Supaya kita sama-sama lolos. Karena Jepang itu juga lolos, saudara-saudara. Imbang pun lolos. Imbang lolos dia. Menang itu dia tidak akan menjadi juara grup juga. Karena sudah pasti Iran akan menjadi juara grup D. Kenapa? Karena Iran mengalahkan Jepang. Eh, Iran. Irak, saudara-saudara. Maaf, maaf. Irak mengalahkan Jepang. Irak sekarang poinnya enam. Jepang sekarang poinnya sama dengan Indonesia. Tiga. Nah, kalau di pertandingan terakhir Jepang mengalahkan Indonesia pun. Dan sementara Vietnam mengalahkan Irak. Kedua tim ini akan sama-sama poin enam. Tetapi kan di peraturan di Asia, di Konfederasi Sepak Bola Asia ini kan kalau ada dua tim yang poinnya sama itu maka berlaku sistem head-to-head. Nah, head-to-headnya kan kalah menang Irak, saudara-saudara. Jadi, Jepang ini dia hanya bisa menjadi runner-up. Runner-up. Maksimal dia runner-up. Dan kalau dia menjadi runner-up di grup D itu, saudara-saudara. Dia akan bertemu dengan juara grup E. Juara grup E di kelas men sementara itu memang Jordania. Tetapi ada kemungkinan Korea Selatan nanti yang menyodok. Yang menyodok. Kalaupun nanti Jordania juga mengalahkan Bahrain. Itu kan poinnya mereka sama poinnya. Poinnya akan sama. Tetapi kan head-to-headnya. Head-to-headnya juga sama. Karena sama-sama imbang. Berarti berlaku sistem selisih gol. Kalau Korea Selatan di pertandingan terakhir mengalahkan Malaysia dengan skor mencolok. Punya selisih kul yang banyak. Otomatis Korea Selatan akan menjadi juara grup. Dan dia akan bertemu dengan Jepang sebagai runner-up. Itu. Itu, saudara-saudara. Itu, itu. Tetapi kalau dia nanti menjadi peringkat tiga. Peringkat apa ya? Peringkat tiga terbaik lah. Peringkat tiga terbaik. Dia kemungkinan akan bertemu dengan juara di grup B. Kalau nggak salah, saudara-saudara. Juara grup B. Jadi, peringkat tiga dari grup D itu akan ketemu dengan juara di grup B. Dan itu adalah grupnya Australia. Australia dan Uzbekistan. Nah, kita tinggal aja lah. Makanya saya bilang Indonesia dan Jepang berembuk saja lah. Berkomunikasi lobby. Kira-kira ini bagaimana hasilnya? Walaupun itu mencederai fair play. Tetapi kan saya yakin Jepang juga pasti akan hitung-hitungan. Hitung-hitungan supaya bisa lolos ke babak 16 besar dan bertemu dengan lawan yang mudah. Karena terbuktikan Jepang di Piala Asia ini tidak setangguh waktu Piala Dunia. Jepang mampu dikalahkan Irak. Dan ini juga sedikit mengkhawatirkan. Melawan Jepang ini, saudara-saudara. Melawan Jepang ini ya saya sarankan Indonesia bermain dengan taktik dan strategi yang sama seperti waktu Irak. Waktu melawan Irak. Defensif. 5-4-1 bisa jadi pilihan. 5-4-1 bisa jadi pilihan dengan defender bermain bertahan. Kemudian beberapa pemain yang tidak sempat tampil. Misalnya Senpati Nama beri kesempatan main. Bisa sebagai back kiri. Atau bisa sebagai gelandang bertahan. Atau sebagai back tengah. Tapi posisi Senpati lebih bagus sebagai fullback. Fullback sebagai back kiri. Kemudian pemain seperti Maklok bisa dikasih kesempatan main lagi. Kemudian Kambuaya juga. Tetapi intinya adalah the winning team yang kemarin itu sudah cukup bagus. Justin Hapner bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Kadang-kadang dia juga bermain sebagai back tengah. Kemudian Andy Walsh bermain cukup bagus sebagai back tengah maupun sebagai back kanan. Jadi begitulah permutasinya. Menurut saya waktu pertandingan melawan Vietnam itu permutasinya bagus. Dan mungkin saja bisa dilanjutkan ketika melawan Jepang. Tetapi filosofinya tetap harus bertahan. Filosofinya tetap harus bertahan. Karena kita tidak mungkin menghadapi Jepang dengan bermain terbuka seperti halnya kita menghadapi Vietnam. Karena kalau menghadapi Vietnam kita tahu kelasnya Vietnam seperti itu. Pemain utamanya banyak yang tidak main dan sedikit keberuntungan berpihak kepada itu. Tetapi Jepang walaupun Jepang pernah dikalahkan Iraq. Tetapi secara kualitas kita tetap harus berhati-hati saudara-saudara. Kita tetap harus berhati-hati tetap menganggap Jepang sebagai tim yang bagus. Sehingga kita harus defensif. Itu patronnya. Patronnya itu seperti itu. Bermain bertahan dan tidak menganggap remeh. Setelah bermain bertahan saudara-saudara. Defensif. Filosofi bertahan dengan 5-4-1 atau 5 berapapun lah bertahan. Dengan skema bertahan. Gunakan counter attack. Itu yang paling masuk akal. Serangan balik cepat harus digunakan untuk apa ya. Serangan balik lah. Serangan balik memanfaatkan kelemahan pemain Jepang. Pemain harus disiplin. Dalam hal ini pemain harus disiplin. Hindari kesalahan. Harus berkomunikasi dengan baik. Ya bermain seperti waktu melawan Vietnam lah. Waktu melawan Vietnam dengan komunikasi yang berjalan baik. Apa taktik dan strategi dari Sintayung yang dilaksanakan dengan pressing. Pressing saudara-saudara. Pressing. Marking pemain-pemain Jepang. Pemain-pemain Jepang dimarking dengan baik. Kemudian berusaha direbut bolanya. Kemudian berusaha apa ya. Sebisa mungkin berharap pemain Jepang melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting defensif lah. Defensif. Kemudian ketika mendapatkan bola. Bermain lah yang efektif dan efisien. Saya melihat kemarin waktu pertandingan melawan Vietnam itu. Serangan balik Indonesia itu tidak bisa menjadi senjata. Beberapa kali kita dapat serangan balik. Tetapi pemain tidak bisa memanfaatkannya dengan benar. Pemain justru bingung. Ketika sudah berada di seper apa ya. Di sekitaran kotak penalti lawan itu pemain justru bingung. Dia tidak tahu mau mengapain. Itu sebenarnya sangat disayangkan. Dan itu harus diperbaiki nanti melawan Jepang. Karena serangan balik lah menjadi senjata yang paling mematikan untuk Indonesia. Belajarlah dari Irak. Irak itu melakukan serangan balik. Dan hasilnya ya menang kan. Karena pemain Jepang itu juga tidak selamanya bermain sempurna. Beberapa kesalahan mereka lakukan. Seperti keepernya itu. Sion Suzuki. Sion Suzuki itu pemain kalau tidak salah itu dia keturunan dari Nigeria atau mana lah gitu. Itu juga tidak bermain sempurna. Jadi itu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Selama. Selama Indonesia bermain disiplin. Bermain fokus. Tidak bikin kesalahan sendiri. Komunikasi dengan baik. Bermain efektif dan efisien. Tidak terlalu lama pegang bola. Tidak terlalu lama mendribble bola. Para pemain mampu bermain disiplin. Nah fokus. Dan menekan. Tidak lengah. Tidak membuat kesalahan-kesalahan elementer. Tidak banyak membuang-buang bola. Tidak banyak menditak-itik. Tidak banyak bermain-main dengan bola. Tidak banyak melakukan kesalahan. Seperti itu. Seperti pertandingan melawan Vietnam. Kalau Indonesia bermain seperti melawan Vietnam. Sudara-sudara. Walaupun dengan filosofi bertahan nanti ketika melawan Jepang. Saya yakin Indonesia akan bisa mendapatkan. Ya setidaknya hasil imbang. Sudara-sudara. Setidaknya hasil imbang melawan Jepang. Saya yakin itu. Saya yakin. Kalau kita bisa mendapatkan hasil imbang. Ya sudah. Aman. Sudara-sudara. Sebagai peringkat. Salah satu dari peringkat ketiga. Kita tidak usah berpikir siapa lawan kita di babak 16 saat. Tidak usah. Tidak usah. Apakah kita akan lawan Korea Selatan. Ataukah kita akan lawan Arab Saudi. Apakah kita akan lawan Australia. Lawan Qatar. Lawan mana. Uganda. Zimbabwe. Tidak usah dipikirkan itu. Yang penting fokus melawan Jepang. Dan fokus bertahan. Bertahan komunikasi. Saya tidak pernah jeras. Tidak pernah lupa untuk mengingatkan. Bahwa komunikasi harus terus dibina. Harus terus dijalin. Kalau tidak bisa ngomong langsung. Ya pakai Google Translate. Pakai WhatsApp. Pakai hand di Toki. Pokoknya semua fasilitas itu harus dikomunikasi. Karena penting sudah-sudah. Bicara di lapangan itu penting. Walaupun banyak pemain yang belum fasih berbahasa Indonesia. Tidak masalah. Karena bahasa sepak bola itu universal. Selain komunikasi. Yang kedua adalah hindari kesalahan. Jangan bikin kesalahan yang tidak perlu. Jangan terlalu banyak berlama-lama dengan bola di pertahanan. Kalau mau passing itu ngomong dulu. Ngomong. Bicara. Karena lawan juga tidak tahu apa yang kita bicarakan. Jadi itu. Jadi supaya tidak salah pengertian. Tidak salah paham. Kemudian yang jelas konsentrasi. 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 Pressing. Tekan pemain Jepang. Jangan beri kesempatan mereka untuk melancarkan selangan baik. Dan satu lagi yang saya lupa. Bola mati. Skenario bola mati. Dari sepak pojok. Tendangan bebas. Maupun lemparan ke dalam itu harus dimanfaatkan dengan baik. Saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau Rote sampai pulau Miangas. Sampai mulut saya berbusa-busa. Saudara-saudara. Sampai mulut saya berbusa-busa. Kita sudah membahas. Tadi ke apa? Klasmen. Di peringkat ketiga terbaik. Kemudian kita juga bicara tentang peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar. Dari menjadi runner-up di grup D. Maupun menjadi satu dari empat peringkat tiga terbaik. Kita tadi sudah membahas apa yang seharusnya dilakukan melawan Jepang. Apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana kelebihan dan kekurangan Jepang. Intinya adalah peluang Indonesia itu besar lolos ke babak 16 besar. Kalau Indonesia imbang. Indonesia dipastikan lolos. Imbang itu sudah pasti lolos sebagai peringkat ketiga. Kalau kita menang. Kita akan menjadi lolos juga. Tetapi sebagai runner-up. Runner-up group. Kalaupun kalah dari Jepang, saudara-saudara. Kita akan lolos. Tetapi akan menunggu hasil dari pertandingan dari grup lain. Di grup A, grup B, grup C, grup E, grup F. Karena begini. Di kelasmen sementara runner-up ini. Indonesia itu ada di posisi kedua. Di bawahnya Bahrain. Indonesia dan Bahrain sama-sama punya tiga poin. Tetapi Indonesia itu punya tiga poin dan punya selisih gol yang sama. Sama-sama memasukkan dua gol dan menderita tiga gol. Nah, selisihnya minus satu. Minus satu. Tetapi Bahrain punya apa ya? Raport. Punya catatan fair play yang lebih bagus. Mereka minus tiga. Sementara Indonesia minus empat. Nah, itu dari jumlah kartu kuningnya, saudara-saudara. Jumlah kartu kuning dan kartu merah yang didapat pada pertandingan. Pada dua pertandingan sebelumnya. Dan saya rasa kalau Indonesia beruntung, ya itu sudah bisa lolos lah. Saya yakin lolos, saudara-saudara. Yakin lolos sebagai peringkat ketiga ya. Entah kalah dari Jepang atau imbang dari Jepang. Saya yakin bisa lolos. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar. Normal kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi. Silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga direport. Kasian saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram. Ada di Facebook. Dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup. Kalau ada waktu, kita sambung di lain kesempatan. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan... Merdeka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.